Tidak dapat dipungkiri, salah seorang yang berperan dalam keberhasilan Tokopedia adalah rekan William membangun perusahaan startup tersebut, Leontinus Alva Edison. 7 tahun bersama di Tokopedia, William dan Leon kerap berbeda pendapat, namun hal ini yang justru membuat visi dan misi mereka lebih solid. Skillnya beda, pengalamannya beda, fokus pekerjaan sehariannya juga beda, jadi kadang satu topik, point of view-nya beda, jadi kita berdebat di situ. Pasti ujung-ujungnya kita secara logika pikir, kita bisa menimbang, oke mana yang lebih baik, mana yang lebih tidak baik, mana yang harus diutamakan, mana yang dinomor duakan. Jadi akhirnya pasti akan ada keputusan dan kita jalanin bareng-bareng. Persahabatan William dan Leon yang sekarang menjabat sebagai COO di Tokopedia sendiri, dimulai jauh sebelum Tokopedia berdiri. Saya itu teman dengan William dari kantor lama, dari sana kita sudah mengenal karena saya dan William itu beda skill, saling mengisi. Nah karena itu di kantor lama kerja sama timnya bagus, ya kita cocok lah gitu. Jadi saya lebih pure technical, William lebih karena produk, desain, karena kecocokan itu, terus kita plus unsur pertemanan juga, plus kita sama-sama punya mimpi besar, terus kita sama-sama pernah mengalami hidup rasanya itu belum jelas mau kemana, kalau kita nggak berusaha ya kita nggak akan kemana-mana gitu. Kedua orang ini memiliki banyak persamaan, misalnya sama-sama tertutup atau introvert. Keduanya juga sama-sama penggemar sepak bola. Namun keduanya juga memiliki perbedaan sifat mendasar hingga akhirnya mereka memutuskan William yang menjadi CEO, sedang Leon menjadi COO. Sampai satu titik itu saya dan dia merasa memang setiap orang itu unik, skill-nya dan minatnya itu beda. Nah jadi saya memang dari awal kan lebih pure engineer. Saya sendiri ngerasa memang nggak mau sih gitu. Maksudnya itu saya nggak enjoy lah gitu, jadi CEO yang keluar gitu, ngelobby orang, banyak hal yang menurut saya tuh saya nggak bisa, nggak akan, saya nggak suka gitu. Terus saya juga karena saya nggak suka, saya nggak akan kejar mati-matian gitu. Terus saya pribadi juga misalnya contoh ada waktu luang, misalnya bacaan saya apa gitu. Saya sadar sendiri sih, bacaan saya tuh saya lebih suka baca misalnya ada teknologi baru apa, apa yang bisa. Maksudnya dari sisi tech semua gitu, ya jadinya kadang orang seperti itu ya pasti nggak cocok. Kalau jadi CEO yang levelnya lebih karena bisnis, terus relasi keluar. Menurut saya tanpa dikasih tahu, ya saya rasa dia juga saya tersendiri. Saya juga saya tersendiri gitu. Kalau kita ambil contoh sepak bola gitu, saya tuh merasa tenang kalau strikernya William gitu. Jadi saya jadi pemen belakang misalnya, yaudah saya fokus ke tugas saya, saya tahu pasti William akan cetak gol. Walau sudah dapat dianggap sukses, namun kedua pendiri Tokopedia ini tak gampang berpuas diri. Analogi lagi sepak bola, jadi misalnya klub itu udah ke Liga Champion gitu, lawannya beda gitu. Walaupun ya mungkin semangatnya sama gitu, tapi kita sih ngerasa perpaduan antara mau senang tapi, aduh kok banyak hal yang harus kita urusin lagi ya gitu. Jadi kalau menurut saya sekarang itu kita kayak, ya intinya udah naik level lah gitu. William ini kalau belajar melihat kerja keras, semangat William, pantang menyerah. Adakah hal-hal yang diturunkan dari orang tua kepada William? Kalau saya memang mau tidak mau kepepet dituntut untuk mandiri sejak saya ke Jakarta. Seperti itu karena ayah saya satu-satunya pekerja di keluarga saya sebelum saya bekerja. Dan ketika beliau sakit kan beliau tidak bisa bekerja lagi. Ibu hanya ibu rumah tangga dan ya saya harus mau tidak mau mandiri seperti itu. Tapi semangat untuk resistance, tetap mengejar mimpi, itu datang dari mana? Kebanyakan datang dari baca buku sih. Karena saya senang baca buku dan saya suka banyak terinspirasi dari idola-idola saya lah yang menurut saya mentor-mentor imajinatif gitu. Mentor yang tidak bisa bertemu tapi mereka sudah menginspirasi dan mengubah hidup saya. Siapa kira-kira yang paling menginspirasi William? Banyak sekali. Jadi misalnya tentang kegigihan, kalau tentang kegigihan itu saya belajar dari Henry Ford. Henry Ford mengatakan dia ada, beliau ada quote tentang whether you think you can or whether you think you can, you are both right. Jadi ketika saya menghadapi sebuah masalah yang lebih besar dari yang bisa saya hadapi, disana saya kan ada dua pilihan. Saya menyerah dan di saat itu pula lah saya benar bahwa saya tidak bisa dan saya benar. Atau saya memilih, oh iya saya hari ini belum bisa, saya akan mencoba sampai barangkali nanti akhir hari ini jadi bisa gitu. Nah disana saya mencoba, ketika saya mencoba ada probabilitas saya benar bahwa saya bisa seperti itu. Nah itu contohnya apa yang saya pelajari dari Henry Ford. Nah tadi kan sempat William juga berbagi di awal segmen kita ini bahwa ada masa dimana orang bilang, udahlah, ku bermimpi kamu. Dari mana kira-kira keberanian untuk, gah ini mimpi saya dan saya bisa mengwujudkannya. Kalau itu saya belajar dari founding father of peace nation, pendiri bangsa ini, Bung Karno. Beliau pernah mengatakan, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Lantas saya merasa ada yang salah, jika pendiri bangsa ini punya visi bahwa bangsa ini adalah bangsa yang seharusnya besar. Bangsa yang semua orang harus bermimpi setinggi langit. Mengapa generasi kita justru kemudian menertawakan mimpi orang lain dan mengerdilkan mimpi orang lain. Nah makanya saya memikir harus jadi bagian dari perubahan tersebut. Jangan biarkan ketika orang lain, disana saya belajar, saya belajar bahwa ketika orang lain tidak percaya kepada kita. Kitalah harus menjadi orang pertama yang percaya kepada diri kita sendiri. Melihat sekarang, kesuksesan sekarang, apa pendapat orang tua, khususnya ibu ya? Harapan saya mereka bisa bangga ya, bisa bangga bahwa bukan dalam artian berhasil secara materi atau berhasil mendirikan perusahaan, tapi juga dari impek perusahaan tersebut kepada masyarakat sekitar. Nah sekarang kita sebelum masuk ke fokus yang utama, ini ada sedikit, saya sudah siapkan 10 kata-kata yang paling singkat. Mungkin kalau yang terbesit pertama, silahkan langsung sebut saja ya. Oke kita mulai, film favorit? Film favorit, Before Sunrise. Oke orang tua? Orang tua, ibu. Oke online? Online Tokopedia. Makanan? Makanan Sate Padang. Oke pacar? Pacar Felicia Hendra Ibu. Masih ingat ya, istri sekarang. Tokopedia? Tokopedia, a platform to start a platform of opportunity, ciptakan peluangmu. Oke, olahraga? Olahraga pingpong. Pingpong? Wow. Pemantang Siantar? Pemantang Siantar, kampung halaman tercinta. Alibaba? Alibaba, inspirasi. William Tanuijaya? William Tanuijaya, murid dari hidup. Wow. Sekarang saya, mungkin ada yang ingin disampaikan buat pemirsa yang menyaksikan, atau melihat dari sosok William Tanuijaya, apa yang mungkin bisa kita petik atau pelajar dari kehidupan William? Saya terinspirasi juga dari Martin Luther King. Martin Luther King pernah mengatakan bahwa ada dua jenis pemimpi. Satu, orang-orang yang bermimpi dengan mata tertutup. Satu lagi adalah orang-orang yang bermimpi dengan mata terbuka. Jika pendiri bangsa ini mengajak kita untuk bermimpi tinggi, saya ingin mengajak untuk bermimpi tinggi dengan mata terbuka. Menurut saya, bermimpi dengan mata terbuka adalah sederhana. Apa yang kamu impikan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, dan apa yang kamu ucapkan itu konsisten. Jika itu bisa kamu lakukan, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk bisa disampaikan. Wow. Tapi kan kadang-kadang kita mimpi itu, suka banyak mimpi, tapi sulit untuk melakukannya ya? Kayaknya harus kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Tapi William, kalau kita bicara soal penolakan-penolakan, kan ada satu titik di mana di hidup kita, kita mempertanyakan apa betul pilihan yang kita ambil ini? Di saat pertanyaan itu muncul, kembali lah, ingat Henry Ford. Kalau kamu pikir bisa, atau kamu pikir kamu tidak bisa, dua-duanya kamu benar. Semudah itu? Buat saya semudah itu. Mungkin, tapi kalau, apakah ada orang yang mencoba untuk taruh mimpi kamu dalam bentuk gambar? Apakah itu cukup membantu untuk membuat kita tetap terjaga, dan membuat kita mengejar mimpi kita? Kalau buat saya sih, yang paling penting itu esekusi sih. Jadi tadi, yang dimimpikan, dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan itu konsisten. Mungkin terdengar mudah, tapi saat melakukan empat hal itu secara konsisten, itu tidak mudah sama. Apa saja yang tadi? Yang kamu impikan, yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan, dan yang kamu lakukan, itu konsisten. Satu kunci, yaitu esekusi ya. Baik, terima kasih banyak, William, dan berbahagia di Maestro Indonesia. Nah, semoga lewat kehidupan William Tanulijaya ini, kita bisa belajar bahwa tidak sekedar bermimpi, tapi kita juga harus memulai langkah kecil dan mengekseskannya, mewujudkan mimpi kita. Semoga kehidupan William Tanulijaya bisa mengekseskan kita, menjadi maestro-maestro baru di tanah air. Demikian Maestro Indonesia, saya Maki Chandra, kita jumpa, jalan kesempatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!